Jualan di sekolahan Halo guys, Assalamualaikum Kembali lagi di kegiatanku sehari-hari Aku tag video ini jam 5 subuh ya guys Jadi ceritanya Aku hari ini itu mau jualan di sekolahan lagi Berhubung udah lama banget Nggak jualan di sekolah Jadi kali ini aku mau nyoba Jualan di sekolah lagi loh guys Kalian mau tau nggak berapa lama aku udah Nggak jualan di sekolahan? Udah hampir 1 tahun guys Tapi kayaknya lebih deh dari 1 tahun Jadi sebelum aku buka warung di rumah itu Kerjaannya aku itu Jualan di sekolahan guys Jadi jualannya itu ke sekolahan 1 Ke sekolahan 2 Jadi pindah-pindah gitu loh Tapi aku jualannya itu selalu makanan yang dibuat di rumah Jadi jajanan aku itu Udah mateng di rumah gitu loh guys Nggak kayak orang-orang misalnya bawa kompor Atau apa, enggak Aku tuh jual yang mateng-mateng Makanya abis sholat subuh itu Aku langsung bergerak ke dapur Buat nyiapin jualan aku guys Disini aku udah ngerebus baksonya Udah aku bumbuin juga Jadi tinggal kita bawa nanti Oke lanjut Disini aku mau goreng sate-satean sukinya Jadi sate-satean suki ini Ada yang digoreng dan ada yang dipanggang juga ya guys Karena kalo dipanggang semua Nggak bakal keburu Masalahnya lebih cepet digoreng daripada dipanggang Karena aku udah mau siap-siap ke sekolahnya itu Jam 6 lewat 15 guys Liat deh Udah digoreng itu menul-menul ya guys Tapi padahal nanti pada kempes itu Tapi menurut aku sih Mau digoreng mau dipanggang itu ya sama aja sih Bedanya kalo dipanggang itu aku olesin bumbu Tapi kalo digoreng itu enggak guys Nah disini aku sambil manggang-manggang sate sukinya Sambil ngegoreng juga Tapi disini aku lagi ngegoreng sosis yang harga 2000an Sosis ini enak loh guys Ini merek Gameboy ya Enak banget pokoknya sosis panjang itu Lanjut disini aku goreng nugget panjangnya Jadi nanti dia crispy banget ya guys Karena ada tepung panirnya gitu Nanti aku jual nugget panjangnya ini seribuan ya guys Ini nuggetnya aku bikin sendiri Nggak beli ya guys Seperti biasa Kalo kalian udah liat video aku Kalian pasti tau Aku kalo bikin nugget itu Pasti bikin sendiri Oh iya balik lagi deh ke sate suki Sebenernya sate suki ini enaknya itu Langsung dipanggang gitu Terus lagi anget-anget itu Dikasih saus Dikasih mayonnaise Cuman disini kan aku dari awal udah bilang Aku mau jualannya itu Langsung mateng di rumah guys Biar nggak repot gitu Nah ini sebagian yang udah aku goreng Dan nuggetnya juga udah aku tirisin Disini aku udah selesai ngegoreng sama manggangnya Jadi mau aku pinggir-pinggirin dulu ya guys Biar nggak kena tangan gitu Setelah itu disini mau aku packing-packing Jadi mau aku taro ke box besar ini ya guys Nuggetnya juga tadi nggak aku goreng semua guys Jadi sebagian aja aku goreng Takutnya kan nggak habis gitu kan Sayang Disini aku mulai packing-packing Jadi kotaknya tadi aku alasin sama kertas Pokoknya semuanya aku packing Dan nuggetnya juga aku packing ke dalam kotak juga Jadi aku pisahin gitu ya guys Jadi inget dulu deh Aku tuh kalo misalnya dagang-dagang di sekolah itu Ya bangunnya itu subuh guys Kadang sebelum subuh itu aku udah bangun Terus ngerjain semuanya itu Ya kadang sendiri Kadang dibantuin sama suami Tapi berhubung disini Aku jualan ini cuman 3 jenis Jadi nggak terlalu ribet sih Karena aku cuman jual baso kuah Nugget goreng Sama sate-sate ansuki Kalo dulu sih banyak macemnya aku jualnya guys Kadang aku bikin es jeli Roti bakar Pizza mini Burger mini Gitu-gitulah Pokoknya banyak macemnya guys Tapi kalo sekarang Aku tuh ngabisin bahan juga sih guys Karena besok itu aku mau belanja gitu Oke oke lanjut Disini aku lagi siap-siap Karena mau berangkat Jadi aku berangkatnya sama suami ya guys Pake motor ini Hmm singkat cerita Aku udah nyampe Aku bawa-bawa meja ini guys Bayangin Pake motor kecil Bawaannya banyak Bawa meja juga Tapi alhamdulillah Semuanya Lancar sampe tujuan Jadi jarak dari rumah Kesekolahan yang aku dagang ini ya guys Itu tuh deket kok Cuma 5 menit gitu Aku dagangnya itu Di SDN 2 Sukaraja Disini aku lagi siap-siap Nyusunin dagangan aku ya guys Karena takutnya nanti anak-anak pada dateng Pada nyerbu lagi Kira-kira mereka masih inget gak ya sama aku Jadi kalo aku ini jualan ala-ala aja ya guys Gak terlalu heboh Kayak orang yang gantung-gantungan es gitu Karena aku jualan itu tuh ya Nanti kalo misalnya abis istirahat pertama Mereka pada masuk Aku pulang Nah kan bener Aku baru siap-siap aja Ada yang beli nih Udah pada ngantri lagi Dan disini ternyata mereka masih inget aku guys Jadi pas aku lagi beres-beresin dagangan aku Tadi mereka pada nanya Mbak jualan lagi Mbak jual apa gitu Ih seneng banget deh Pokoknya mereka masih inget aku guys Padahal udah lama banget Aku gak jualan guys Tapi mereka masih inget aja gitu Mereka itu ingetnya itu Karena aku tuh selalu bikin-bikinan itu Yang unik-unik gitu guys Kalo jualan itu yang Jajanannya itu unik-unik gitu Jadi kalo baru dateng itu tuh Mereka itu langsung nyerbu gitu Langsung ngeborong Dulu mah pernah Baru aja dateng Dateng itu jam setengah tujuh Eh jam tujuh lewat lima belas Aku tuh udah habis guys Karena selaris itu Dan anak-anak itu pada suka Dan dulu itu Ada kendala guys Jadi aku memutuskan Untuk tidak jualan di sekolah lagi Melainkan aku buka warung Di rumah aja Tapi alhamdulillah Walaupun aku bukanya di rumah Alhamdulillah sih Laris-laris aja Anak-anak juga pada suka Tapi kemarin itu Pas ngobrol-ngobrol sama suami Aku bilang sama suami Kita coba jualan di sekolahan lagi yuk Tapi ya jualannya itu Yang gak tiap hari ya guys Karena tau sendiri kan Anak-anak itu tuh cepet-cepet bosen Jadi kalo mau jualan di sekolahan itu tuh Emang setiap hari itu Harus ganti menu gitu Eh gak tiap hari juga deh Maksudnya itu Seminggu sekali lah Ganti menu gitu Biar anak-anaknya itu Pada gak bosen Disini satu persatu Udah mulai berdatangan Di lapak aku Bahkan ada yang beli Cuman seribu Tapi nanti balik lagi Beli dua ribu Beli tiga ribu Ternyata mereka pada suka guys Sama jajanan aku Nah Nih Anak-anak ini dulu langganan aku loh Mereka ini dulu suka banget sama es jelly aku Jadi setiap hari itu gak pernah ketinggalan Beli di tempat aku Dan mereka pas ngeliat aku tadi Ya sedikit kaget gitu Mbak jual apa katanya Gak pernah keliatan lagi Katanya gitu Aku aja kaget liat mereka Kok tiba-tiba udah setinggi-setinggi ini ya guys Padahal dulu mereka itu pendek-pendek Tapi udah beberapa tahun kali ya Gak ketemu Jadi ya gitu deh Tinggi banget kayaknya Disini tuh masih pada jajan di warung aku Padahal ini belnya udah masuk loh guys Mereka ini mau upacara Masih nyempetin aja jajan Oke deh sampai sini videonya Bye-bye Bye-bye